5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama di mata pelajaran tematik tema 1 subtema 3 pembelajaran yang keempat Mari adik-adik yang duduk di kelas 6 kita belajar dengan penuh semangat Perhatikan lingkungan di sekitarmu Ada banyak hewan bukan? Taukah kamu bahwa menyayangi hewan adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa? Nah adik-adik kita harus menyayangi hewan yang berada di sekitar kita Jika kita menyayangi hewan itu berarti wujud syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa yang sudah menganggurahkan segala sesuatinya untuk kita semua Menyayangi binatang adalah wujud dari penerapan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila Bacalah cerita berikut ini Nah disini ada cerita adik-adik Ternyata Edo menemukan seekor anak burung yang jatuh dari sarangnya Yuk kita baca Ya ampun Kasian anak burung ini Pasti ia terjatuh dari sarangnya Aku harus mengembalikannya ke sarang Burung sekecil ini belum bisa mencari makan sendiri Lalu Edo memanjat pohon itu dan mengembalikan burung pada sarangnya Selamat beristirahat burung kecil Kata Edo Nah adik-adik ini adalah cerita komik Ya apa itu cerita komik Kak Citra? Yuk kita pelajari bersama-sama Apa pendapatmu mengenai sikap yang ditujukan oleh Edo terkait penerapan sila Pancasila? Ya sikap Edo itu terkait dengan penerapan Pancasila Terutama sikap tolong-menolong yang sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan berada Kamu sudah belajar tentang penerapan sila-sila dari Pancasila selama ini Kamu juga sudah menikmati cerita dalam bentuk komik tadi adik-adik Taukah kamu apa yang dimaksud dengan komik? Yuk komik adalah cerita bergambar Isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan Komik itu biasanya memiliki balon kata-kata atau dialog antar perannya atau antar tokohnya Jadi komik itu cerita bergambar Nah adik-adik pasti sering ya baca komik gitu ya Itu sangat seru apalagi sekarang ada komik online yang bisa kalian baca lewat handphone kalian Nah itu biasanya disusun ceritanya itu berurutan dan saling berhubungan Pikirkan satu contoh penerapan salah satu dari sila Pancasila dalam kehidupan musya hari-hari Kemudian buatlah menjadi sebuah komik adik-adik Kamu bisa melihat contoh komik yang di atas tadi tentang Edo menolong burung kecil yang jatuh dari sarangnya tadi Nah adik-adik bisa mengambil contoh yang lain misalnya Kita ambil contoh penerapan sila pertama Nah sila pertama tentang ketuhanan yang mahesa Kita bisa membuat cerita tentang bagaimana kita memberikan kesempatan kepada teman kita yang sedang bermain dengan kita untuk beribadah Lalu kamu buat dalam percakapannya Kamu buat dalam bentuk gambar atau komiknya Kamu tentukan dulu tokohnya siapa yang berperan di dalamnya Lalu kamu ceritakan alurnya seperti apa Jadi sebelum membuat komik kalian tentukan dulu tokohnya Lalu alurnya bagaimana ya atau ceritanya seperti apa Nah kalian buat per gambar itu sesuai dengan cerita yang kalian susun Jadi Kak Cikta harap kalian bisa mempraktekannya membuat komik di rumah ya Sambil melatih kalian untuk menggambar Bacalah teks berikut dan buatlah kesimpulannya Nah disini ada teks tentang bunga melatih putih Bunga melatih putih berasal dari Asia Selatan Tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara Seperti Indonesia dan Malaysia Bunga melatih putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia Melatih putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih Aromanya yang lembut menenangkan Pemeliharaan melatih cukup mudah Susunan bunga melatih menyirip dan berhadapan Bagian-bagian bunganya terdiri dari tangkai anak bunga Yang di ujungnya terdapat daun pelindung berbentuk benang Berjumlah 7 helai Lalu disambung dengan tangkai bunga Nah ini sudah dijelaskan mengenai bunga melatih putih Nah dari paragraf 1 Kita bisa membuat kesimpulannya seperti ini adik-adik Bunga melatih itu berasal dari Asia Tenggara Bunga melatih putih adalah bunga nasional Indonesia Ini kesimpulan dari paragraf yang pertama Lalu kesimpulan dari paragraf yang kedua adalah Bunga melatih putih itu berbentuk mahkota Yang sederhana, aromanya lembut dan mudah dipelihara Ini adalah kesimpulan dari paragraf yang kedua Sedangkan kesimpulan dari paragraf yang ketiga adalah Susunan bunga melatih itu menyirip dan ada daun pelindung berjumlah 7 helai di ujung tangkainya Ini adalah kesimpulan dari paragraf 3 Itu tadi kesimpulan dari bacaan yang ada Jadi setiap bacaan yang ada Kalian bisa menyimpulkan inti dari bacaan tersebut Bisa langsung dalam satu bacaan Atau kalian buat kesimpulannya setiap paragraf Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Untuk mata pelajaran tematik Tema 1, subtema 3, pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita terus menjaga Dan menyelamatkan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Terima kasih Terima kasih